Halo Friend, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya saya membuat sayur daun kelor dikasih wortel. Sayur daun kelor itu enaknya makan dengan tongkol pelas pedas. Yuk kita lihat ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kami dan tekan tombol loncengnya. Bahan-bahannya adalah daun kelor. Saya pakai daun kelor gering karena kapan hari saya panen banyak agar tidak rusak maka saya keringkan. Bumbunya adalah 3 siung bawang putih iris tipis, 3 siung bawang merah iris tipis, sedikit kunci iris tipis. Nah ini menirat atau halusnya jagung, 2 sendok makan ya. Wortel, saya pakai wortel beku karena saya suka beli agak banyak. Terus potong-potong, masak 5 menit, masukkan ke air es, terus saya freezer. Agar tidak bolak-balik ke pasar di musim wabah corona. Dan air secukupnya. Selanjutnya kita masak dulu adalah menirannya. Yuk lihat saya masak di atas kompor ya. Oke, masak menirat sampai mendidih. Ditungguin ya karena nanti meluap. Kemudian cuci daun kelornya. Nih sudah mendidih. Lalu masukkan bawang merah, bawang putih, kunci, dan daun kelornya. Kemudian tunggu 15 menit. Tunggu 15 menit ya. Setelah 15 menit. Masukkan wortelnya. Dan tunggu mendidih lagi, langsung diangkat. Lalu kasih garam secukupnya. Oke, sayur siap dimakan. Selamat mencoba. Jangan lupa klik subscribe ya. Supaya tidak ketinggalan video-video baru dari kami selanjutnya. Kemudian klik untuk melihat video yang mungkin teman-teman suka di halaman ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Dadah.